Intro Halo semua, balik lagi di channel Aplemon Gaming Jadi pada video kali ini gue akan memakai champion yang namanya Yasuo Jadi Yasuo ini kurang lebih bisa digunakan untuk Baron atau enggak mid lane Nah, untuk video kali ini kebetulan gue mendapatkan posisi mid lane Jadi best positionnya untuk Yasuo Yasuo gue semoga enggak menjadi Yanto guys Jadi Yasuo ini kalau lo mainnya noob, nanti lo biasa dipanggil Yanto oleh temen kalau enggak oleh lawan gitu Jadi semoga Yasuo kali ini enggak menjadi Yanto seperti orang-orang lain gitu Nah, di mid gue akan bertemu dengan Oriana Oriana ini, basicnya mereka, sorry Basicnya Oriana ini memiliki range yang cukup besar Sedangkan Yasuo kan champion melee gitu Jadi untuk early akan sangat sulit Yasuo melawan Oriana Apalagi ketika Yasuo ini belum kebuka skill untuk shieldnya Karena shieldnya Yasuo ini cukup berguna banget Dan cukup bagus gitu untuk menahan damage yang masuk Apalagi untuk champion-champion range seperti Oriana Gue ambil skill 1 dan skill 3 dulu Karena gue memilih untuk bermain dengan jaga jarak daripada mengambil shield Ini gue udah level 3 Jadi harusnya gue udah bisa lebih sustain untuk melawan Oriana Walaupun tadi nih sampai level 3 nih gue cukup struggle parah Karena gue di zoning parah oleh Oriana Dipok abis-abisan Gue mau masuk ke atas Atas minta bantuan Tapi kayaknya gue telat Jadi gue urungkan niat gue Ini gue ngambil military turtle dulu Nah, Oriana kayaknya mau masuk nih Oriana kayaknya mau masuk Dia udah level 5 Ya, keliatan Oriana Kita harus mainin moment guys Kalau tadi gue ada ultimate udah kena tuh Cuman disini ada Lee Sin Makanya gue lebih banyak mundur Karena kalau gue tetep maju Nantinya gue malah kena genking Dan akhirnya gue bisa mati gitu Nah, ditendang sama Lee Sin temen Ya, mati Oriana-nya guys Dia Oriana-nya Tadi dia gak open vision Ditendang dia sama Lee Sin Hancur dia Oke, ini kesempatan nih Gak ada Oriana Kita bisa farming terus-terusan Kita dapetin gold sebanyak-banyaknya Oke Ini kayaknya gue harus balik nih Untuk ngambil item Ya, gue balik dulu Untuk ngambil item Oke, gue udah respawn lagi Oriana-nya udah ada lagi Kita terusin Kita cari moment lagi Kita bisa ultimate dia Oh ya, anyway Ketika lo memakai Yasuo nih Ultimatenya itu gak selalu terbuka Jadi, ultimatenya itu kebuka Kalau misalkan Champion lawan Kena skill knock up gitu Jadi, gak harus Yasuo sih Yang melakukan knock up Jadi, kalau misalkan Ada malpit Malpit kan itu area knock up ya Jadi, bisa langsung dikomboin sama Yasuo Yasuo melakukan ulti Aoe juga Jadi, ketika lo memakai Yasuo Pastiin ada temen lo juga Yang bisa ngesupportin si Yasuo Agar bisa ngetriggerin lah At least si Yasuo Agar dia bisa Melakukan ultimate Soalnya, menurut gue ya Cukup sulit ketika gak ada Combo-annya nih Karena Skill satunya Yang melakukan knock up dari si Yasuo Kan ini harus di-stack dulu Terus, stack-nya juga ada cooldown-nya Jadi, agak sulit Kecuali lo emang bener-bener Udah halim memakai Yasuo Oke, kita mau genking Kayak tadi tuh Ah, malpit-nya tadi Melakukan ultimate Kalau gue ada ultimate Tadi bisa gue angkat langsung dua-duanya Sayangnya gue gak ada ultimate Tapi, no worries Kita tetep dapet double kill Gue balik dulu Karena ada item yang harus dibeli lagi Karena darah gue juga sedikit Oke, ini gue ngeliat di minimap Di atas kayaknya lagi ada teamfight lagi Jadi, di atas ini cukup struggle nih Soalnya, turret-nya gak mati-mati Gak habis-habis Malpit kan tadi Untuk support-nya ya Untuk support-nya si Kaisa Cuma Kayaknya agak sulit mereka Untuk jabolin atas Nah, ini kita bantuin dulu Untuk jabolin atasnya guys Oke Ada Oriana-nya Lagi bantu Di atas Ada Jix juga Ini kalau ada moment Kita hajar nih Jix-nya lumayan kayaknya Ada Lee Sin Jadi, di mode kali ini Gue main PvP ya guys Gue gak main ranked Karena Gue baru banget main Yasuo Kalau gue main Yasuo di ranked gitu Walaupun dengan gameplay dan makro gue yang benar Pastinya gue akan kesulitan gitu Cuma Lo bisa nilailah Apakah dengan Yasuo gue yang seperti ini Gue udah cocok di ranked atau belum Gitu Nah, ini gue akan ngehajar Oriana Wih, pedes banget ya untuk gue guys Pedes banget nih Gue hajar nih Miss Fortune-nya Nah, kalau lo pake fighter Lo pake assassin Gak usah takut Waduh Gue gak expect tadi ada Lee Sin Gue gak expect ada Lee Sin Gak usah suren-suren Bisa menang ini Trust me, ini bisa menang Oke, yang lanjutin yang tadi gue omongin Ketika lo memake fighter atau assassin Lo gak usah takut sama ADC Atau gak support Karena Ketika Lo one on one team fight Dan posisinya ini ada melee nih Lagi posisi melee nih Lo udah pasti win gitu Secara damage Lo udah pasti lebih Sakit Karena melee Jadi kalau Champion-champion ADC kan Biasanya itu ada delay response Ketika melakukan skill ya Sedangkan kalau fighter kan Itu lebih konstan Lebih instan Jadi emang udah dipersiapkan ya Secara basic ability Oleh Riot Bahwa champion fighter Atau gak assassin Itu bisa menang dengan mudah Ketika harus melawan ADC Dengan catatan Resenya harus melakukan Dimele Harus jarak dekat Dan juga itemnya Gak terlalu jauh Kalau lawannya level 15 Misalkan lo baru level 10 Itu kan jauh Itemnya juga jauh Walaupun one on one Lo fighter Sekalipun Lo bisa mati Jadi Ini ketika Apple to apple Secara ability Dan juga level Tadi mati tuh Untuk leasingnya Nah ini graphnya nih Ah Kombo ini guys Malphite nya Top Ju Abis Jadi Kayak yang tadi gue bilang ya Kalau misalkan Malphite kan itu Akan menghasilkan knock up nih Untuk ultimate nya Nah ini bisa dikombo Dengan Yasuo Jadi ketika si Malphite nya Melakukan ultimate Nanti tuh Untuk ultimate nya Si Yasuo akan terbuka Jadi bisa instan Ultimate Tanpa harus melakukan knock up Sendiri dengan skill 1 Jadi Ini combo yang cukup bagus juga Menurut gue Nah ini kita lihat Ada miss fortune Ada Leasing juga Ah Mati dia Jadi Tadi tuh Kenapa gue bisa ultimate Padahal range gue jauh Si miss fortune nya Tadi tuh ditendang Sama leasing Jadi ultimate nya Leasing juga Menghasilkan efek knock up Makanya gue bisa Melakukan ultimate lagi Apakah akan double kill Ternyata Nggak ada double kill Waduh gue tipis Wah nyaris amat guys Itu tadi gue Lasit lah ya Gue sekali hit lagi Bisa mati Cuma terakhir Gue sempet buka Untuk shield Dan kebetulan Damagenya jadi nggak masuk Karena masuknya Semuanya ke shield gue Oke jadi ini Kalau gue liat-liat Temen-temen gue Di tim kali ini nih Untuk objektifnya Kurang bagus ya Jadi Tourade nya masih full banget nih Lawan Maka dari itu Kalau lo mau win Nggak perlu Ngeliat lo siapa Lo Mage Lo midline Lo assassin Kalau lo bisa objektif Ya lo objektif gitu Ini soalnya mau kill doang Lo bisa ngeliat tuh Dari tadi Team fight terus Kita leading win Tapi untuk tourade nya kita kalah Berarti kan ada yang salah Dari sisi makro nya gitu Emang nih Lissi nya luar biasa Dia mencari roaming Untuk kill doang Dari tadi Tapi Dragon nya harus Diinisiasi oleh temen Jadi bukan dari dia nih Yang inisiatif Sampai-sampai Untuk tourade nya aja Ditinggal abis-abisan Ini gue Polos Enak Untuk dapetin objektif Karena 3 champion lawan mati Walaupun ya Dibayar juga 2 champion temen kita Mati Cuma Secara overall Kita win Karena Kita menang jumlah Dan juga Menang tourade Akhirnya Setelah dari tadi Kita ancuran-ancuran Team fight Walaupun kita menang Team fight nya Cuma secara tourade Kita bisa dikatakan Kalah Jadi kita menang Mekanik mikro Tapi kita kalah makro Guys Gue dikejar Sama Lissin Coba untuk open vision Harusnya tadi gue taro ward Di tengah Tapi udah telat Yaudah Kita lanjut dulu Nah ini Gue taro ward di Baron Lissin nya Kayaknya Bakal mau ciduk Ada greve Dia salah jalan Walaupun lu punya Guardian Angel Gak kayak gitu mainnya Aduh Mal pit nya tadi Di belakang ya Coba mal pit nya bisa buka Itu lagi ngumpul Gue bisa ultimate rata itu Oke Kita ngeliat Tadi Karena gue sempet Taro ward Keliatan Ada champion-champian lawan Yang di Deket daerah Baron Dia open vision Sama mal pit Lissin nya Berhasil mengalahkan Lissin Sekali lagi Ini gue main pvp Karena gue gak begitu Jago mainnya Suo Oke Kita langsung aja Ngambil Aether itu dragon Atau gak Baron Cuma kayaknya Ini lebih baik Memakai Baron ya Oke Bagus nih Untuk mal pit nya nih Dia ngalihin Topic Dia di atas Melakukan team fight Jadi kita bisa bebas Mengambil Baron Walaupun secara Jumlah Ini Gak safe banget Untuk mengambil Baron ya Jadi Ketika lo mau ngambil Baron Baiknya Di team lo At least Masih ada full Sedangkan untuk di team lawan Baiknya ada Mati 2 gitu Cuma tadi mati 1 Kenapa gue tetep berani Ngambil Baron Karena di atas Sedang dialihkan oleh mal pit Diajak team fight gitu Jadi Di bawahnya cukup aman Kita hajar Orianna Pedes banget guys Sekali Langsung mau mati Mati dia Di early emang gue di Abisin Di zoning Tapi di late game Orianna Gak ada kata lagi Gak ada kata Abis dia Nih kita punya Buff Baron Kita tunggu Ayo mal pit Aduh Mantap itu Tadi gue kira Out of range Karena gue cukup Jauh Gue mundur Double kill Triple kill Triple kill Jadi Tadi gue kira Gue gak dapet Si Miss fortune Karena ketika Si mal pit Melakukan ultimate Cukup jauh Dan ternyata Masih dapet Akhirnya dia bisa terkombo Dan dia mati Oke Satu Baron Merubah keadaan Dan akhirnya kita win Ini harusnya kita win Wah disini Asik juga Oke Kita akan win Dan Kaisanya Dia ngambil Dragon Di saat yang telat Oke Sekian video dari gue Kalau lo suka Silahkan untuk like Share Dan juga subscribe Dan tunggu kami Di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video-video selanjutnya